Gibran Rangaming Raka membeberkan posisi yang akan diincar oleh adiknya, Kaisang Pangarap, saat terjun ke dunia politik. Kaisang Pangarap kemungkinan akan maju menjadi kepala daerah atau sebagai eksekutif. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Solo Gibran pada Rabu 25 Januari 2023. Putra Sulung Presiden Joko Widodo ini mengungkapkan adiknya tidak terjun menjadi anggota dewan atau legislatif. Keterangan itu didapat Gibran dari Kaisang saat makan siang di Onosolo Cafe NI3 pada Senin 23 Januari 2023. Gibran sendiri mengaku juga shock mendengar kabar adiknya yang ingin terjun ke dunia politik. Namun ia yakin Kaisang memiliki rekam jejak yang baik seperti yang sudah terlihat yakni di Persisolo. Gibran mengatakan bagaimana Kaisang mengurus Persisolo merupakan protofolio yang baik menurutnya. Yang menyerahkan penilaian Kaisang kepada masyarakat. Gibran juga hanya bisa berdoa yang terbaik untuk adik bungsunya tersebut. Sebelumnya Gibran juga menyampaikan dirinya tak pernah mendorong Kaisang untuk mengikuti jejaknya terjun ke dunia politik. Yang mendapatkan selama ini keluarganya membebaskan Kaisang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Meski demikian Gibran menyebut perkembangan Kota Solo di tangannya menjadi satu alasan Kaisang ingin berkontribusi ke dunia politik. Gibran mengatakan selama berkontribusi baik untuk Kota Solo, tentu keputusan tersebut tidak menjadi masalah. Yang menilai adiknya memiliki kemampuan manajemen yang baik. Terlihat bagaimana Kaisang mengelola Persisolo. Sementara itu, Ketua Mumpartai Gerindra Prabowo Subianto mengaku belum mengetahui bahwa Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Bangarap ingin terjun ke dunia politik. Hal ini disampaikan Prabowo saat ditanya awak media selesai makan malam dengan wali kota Solo Gibran di Logigandrung pada Selasa 24 Januari. Disinggung apakah berminat mengajak Kaisang bergabung ke Gerindra, Prabowo mengaku akan sangat terbuka. Yang mengatakan akan bersuka cita jika Kaisang mau masuk ke partai yang dipimpinnya tersebut. Terima kasih telah menonton!